Intro Tanah retak disertai longsoran ancam pemukiman warga di desa Cileng, kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sebanyak enam rumah dan satu tempat ibadah rawan tertimbun longsoran. Peristiwa ini diketahui oleh warga terdampak Dusun Jurang Banteng, desa setempat tadi malam. Warga melaporkan peristiwa tanah longsor dan terdapat retakan tanah sepanjang 15 meter kepada aparatur desa setempat. Peristiwa ini diteruskan kepada BPBD setempat untuk ditidaklanjuti karena membahayakan warga yang tinggal di sekitar terdampak. Saat ini BPBD bersama TNI, Polri dan warga desa sekitar melakukan pengurangan resiko awal dengan membersihkan material longsoran dan pengurangan tanah di sekitar retakan dengan cara mengurangi tinggi volume tanah dan menutupi retakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena masih pada musim kemarau. Bila hujan bisa dipastikan akan berdampak besar. BPBD menghimbau kepada warga sekitar untuk selalu waspada karena sebentar lagi akan memasuki musim penghujan. Saat ini pihaknya masih melakukan penelitian dengan retakan tanah ini. Apakah perlu evakuasi warga sekitar atau tidak masih menunggu hasil penelitian? Longsornya di waktu malam itu ada orang mengairi tanaman. Setelah selesai tidak dimatikan akhirnya sehingga membuat saluran tersebut longsor. Kena rumah juga Pak? Iya, hampir mengenai rumah yang longsor yang pada waktu malam itu. Pak, kalau di sini ada berapa kakak Pak yang terdampak? Yang terdampaknya 6, 7 sama musyola. Panjangnya sekitar 15 meter tuh retaknya, terus tingginya itu ya 10, ya 10 meter. Setabelnya 4 meteran itu. Itu keretakan menghantam juga Pak ya? Iya, nanti kalau nggak cepat diatasi, turun hujan, nanti retakan itu bisa longsor menghantam tembok. Ini hanya bersifat sementara untuk menanggulangi longsor berikutnya. Karena potensi untuk longsor ini tinggi sekali. Terutama struktur tanahnya yang untuk yang daerah sini ini memang kemungkinan apalagi sebentar lagi pada musim hujan itu kemungkinan akan longsor lagi. Tapi untuk sementara ini keselamatan masyarakat dari 6 KK itu harus segera bisa diatasi. Dari Magetan, Rianto, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.